Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kali ini saya akan kasih tips buat kalian agar suara kenal port FU kalian lebih garing lebih kemerincing di motor Supra X 125 Hai ini silencer ori bawaan ini saya dapat copotan dari teman saya minusnya ekor pos doang ini tinggal saya belum saya bawa ke tukang las untuk tips yang pertama biar suaranya makin garing kalian harus beli ini ya siapa leheran racing di Bukalapak banyak Hai beli di perbalingga dari di perbalingga ini jadi lebih besar outputnya ini besar kecil-kecil-kecil besar dari sana kecil sini besar kemudian tips yang kedua kalau yang untuk knalpot ini ini bukan CB ya yang lokal spare part ini disini sarangannya ada dua kalian apa Hai copot aja saringan yang di dalam tapi buat saya ini nggak saya copot saya bolongin sendiri dari sini ini saya buka saya lepas saya bolongin sendiri saya pakai besi panjang ujungnya seujungnya saya runcingin kemudian saya pukul pakai palu sampai habis itu semua Hai gitu Hai tuh tips yang kedua untuk Hai untuk tips yang ketiga buat kalian yang suka modif Hai dan sangat suka sekali sama suara saya view biar lebih garing lagi ini moncongnya ini kalian potong Hai nah itu Hai moncong yang didalam itu yang krum itu kalian gerinda terserah kalian memotong berapa kalau saya sih pendek sekali ya ini saya sisain ukuran sampai kurang lebih kurang lebih satu sentiannya sisanya temen ini saya potong kemudian itunya covernya saya lepas tinggalkan ini hai 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 insya Allah suaranya makin garing Oke kita kita tes dulu ya suaranya seperti apa saya hidupin dulu motornya Hai 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 dan ini suara stasioner seperti ini suara stasionernya kita akan coba geber ya teman-teman selamat menikmati oke teman-teman kurang lebih suaranya seperti itu gimana makin garing kan ya lumayan buat saya lumayan lah jadi buat kalian tinggal potong aja moncong yang disini moncongnya didalam ini dilepas dulu potong aja sudah terserah mau mau berapa cm sampai sampai cocok sama kalian suaranya buat saya sih ini sudah cukup ya oke saya ulangi lagi ya untuk tipsnya disini sekatnya di disini karena dua potong satu atau enggak dibolongin aja pakai besi panjang segini besi panjang pukul aja pakai palu masukin pukul sampai bolong-bolong sampai habis itu dalemannya kemudian yang kedua ganti ganti leheran kemudian yang ketiga moncong yang didalam ini dipotong bukan moncong ini yang didalam sini ya itu moncongnya moncongnya dipotong oke terima kasih ya buat teman-teman kalian yang sudah lihat video saya semoga video ini bermanfaat selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah mantap selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba